Pemirsa harga sejumlah kebutuhan pokok di tingkat pedagang kiam menurun drastis dibandingkan dari harga biasa. Terpantau khusus harga cabai merah di awal bulan ini di harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilonya. Harga tersebut dianggap ras. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok dianggap murah atau cenderung turun drastis, membuat beberapa pasar di kota Kuala Tukal terpantau sepi pembeli. Salah satu pedagang di pasar Tanggora Joilir, Budegira mengatakan, murahnya harga beberapa jenis bahan pokok telah dirasakan sejak sepekan terakhir. Sobub sepuluhnya harga cabai merah di harga Rp35.000 per kilonya. Namun saat ini justru turun drastis hingga Rp20.000 per kilonya. Selain itu juga terdapat jenis cabai lainnya yang turut-turun, yakni harga cabai rawit di harga Rp30.000 per kilonya. Sedangkan bawang merah di harga Rp3.000 per kilonya. Tomat Rp4.000 per kilonya. Sedangkan untuk harga jenis sayuran justru tetap stabil atau tidak terdapat kenaikan harga. Bahkan menurut dirinya, khusus jenis cabai, pasokan cukup banyak atau sebagian petani cabai memasuki musim panen, sehingga membuat sejumlah jenis cabai kian turun atau murah. Cabai merah berapa? Cabai merah Rp18.000 per kilonya Rp20.000 per kilonya. Cabai rawit murah Rp25.000 per kilonya. Sebelumnya berapa? Sebelumnya mahal Rp32.000 per kilonya. Cabai rawit yang setan? Cabai rawit setan sama. Turun ya? Turun. Cabai rawit banci kalau setan Rp50.000 per kilonya. Masih mahal ya? Masih mahal setan. Kalau kayak tomat? Kajak tomat murah Rp4.000 per kilonya. Sebelumnya mahal itu kemarin. Kemarin Rp4.500.000 per kilonya. Kalau kayak bawang merah? Bawang merah turun. Tapi bawang merah naik sikit nih. Bawang jawa naik? Bawang jawa naik. Aku ngecer Rp26.000 per kilonya sudah. Kalau jenis-jenis sayuran turun? Sedih-sedih turun semuanya. Kacang pun murah semuanya murah. Awal bulannya memang agak turun semuanya. Turun semuanya. Ini apa? Karena pasokan banyak apa? Pasokan banyak. Karena banjir ya kan hujan terus kan? Pasokan banyak orang poinnya tak ada. Pi kalau hargo ini? Pi. Orang sekarang kan dujun-dujun sudah ada yang keliling dapet-dapet. Kan obrok tuh. Jadi tak ada orang ke pasar. Untuk diketahui, sejumlah jenis kebutuhan pokok terkhusus jenis cabai. Sejak beberapa bulan terakhir atau supekan terakhir tidak berdentuk. Stok bahan pokok selalu tersedia dan dipastikan tidak terjadi kelangkaan. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.